Pemirsa pencairan dana bantuan langsung tunai atau BLT masih menemui kendala. Di Kupang, Dak Manjene, warga protes karena tidak terdaftar sebagai penerima BLT. Di Padang, sejumlah warga pulang dari kantor pos dengan tangan hampa karena tidak terdaftar sebagai penerima BLT. Puluhan warga ini sengaja datang ke kantor Kelurahan Naimata, Kejamatan Maulapa, Kupang. Setelah mengetahui tidak terdaftar sebagai penerima dana BLT. Dengan ada kecewa, mereka menumpahkan kesalannya kepada aparat Kelurahan. Warga juga mendesak petugas BPS datang menemui mereka. Menurut warga, petugas telah datang ke rumahnya untuk mendata sebagai penerima BLT. Warga juga heran, padahal mereka telah terdaftar sesuai data 2005 lalu. Suara bilang, Pak. Ya, terutama. Sebenarnya hari ini semua RT 111, RW semua saja. Hal serupa juga terjadi di Majene, Sulawesi Barat. Warga mendatangi posko pengaduan BLT setelah mengetahui tidak terdaftar sebagai penerima BLT. Warga miskin yang berprofesi sebagai tukang beca ini meminta dilakukan pendataan ulang agar mereka memperoleh dana BLT. Di Majene, sebanyak 18 ribu warga miskin menerima BLT sesuai data BPS tempat. Di Padang, Sumatera Barat, calon penerima BLT menemui kekecewaan karena tidak bisa mencairkan dana BLT di kantor pos tempat. Pihak kantor pos tidak mau mencairkan dana bantuan sebab tidak ingin mengambil resiko karena kartu identitas calon penerima BLT tidak sama dengan kartu di kupon BLT. Di Kota Padang, jumlah penerima BLT sebanyak 38.099 warga miskin sesuai data tahun 2005 lalu. Dari Kupang, Majene, dan Padang, Sumatera Barat, Tim Liputan, Metro TV.